Bakal calon Presiden 2024 dari Partai Nasdem Anis Rashid Baswedan mengunjungi Kabupaten Nganjuk. Di Kota Angin, dia menyempatkan menikmati kuliner Kas Nasi Becek. Kunjungan Anis ke Nganjuk ini dalam rangka silaturahmi bersama rekannya di Pondok Sabilul Mutakin di Kecamatan Baron. Anis mengaku puas mencicipi cita rasa unik dari kuliner legenda Kabupaten Nganjuk ini. Ia juga memberikan saran agar nasi becek dapat dipromosikan secara intensif sebagai makanan yang dapat dikenal di tingkat nasional. Ini harus dipromosikan lebih besar lagi, karena cita rasanya itu khas. Lalu disebut soto bukan, disebut gule bukan, tapi ya memang khas becek. Jadi ini makanan khas di sini yang harus bisa jadi ketentuan rumah di Nganjuk, tapi juga harus bisa jadi tamu pembesona di tingkat nasional, sehingga menjadi makanan atau masakan yang dikenal di tingkat nasional. Enak sekali, itu betul-betul enak. Kesan apa tentang masyarakat Nganjuk, Pak? Ramah, Yedulur, Puyuk, itu kesannya. Dan saya punya banyak teman-teman kuliah dulu ketika di UGM yang berasal dari Nganjuk. Teman dekat itu beberapa asalnya dari sini, semuanya sama. Ramah, solid. Jadi mudah-mudahan masyarakat Nganjuk terus jadi masyarakat yang damai, yang saling menghormati, saling menghargai, rukun, tenteram. Adik juga mengungkapkan kesan positifnya terhadap masyarakat Kabupaten Nganjuk yang ramah, guyup, rukun, dan tenteram. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV